Intro Kembali bersama kami di Metro Hari Muirsa Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabu mengerahkan 155 ribu personil pengamanan untuk mengantisipasi potensi kenaikan jumlah pemudik. Kapolri juga mengatakan tim gabungan sudah melakukan pengecekan terkait jalur-jalur yang menjadi permasalahan pada mudik lebaran tahun 2023. Akan melaksanakan pengecekan langsung, menurutnya melaksanakan pengecekan dilaporkan terkait pembangunan persiapan ASDP, merah, dan juga persiapan penamanan yang akan menuntas ASDP ataupun yang menuju dan melakukan ASDP. Hari ini kita akan melaksanakan pengecekan di jalur-jalur tengah, jalur barat, jalur timur, dan ini semua untuk meyakinkan persiapan mudik dan bagi pembangunan itu betul-betul bisa terselamatkan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.